Pemirsa 40 unit hunian tetap penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi palu di Kelurahan Tondo, kecamatan Mantikulore di Kerjang Airbah pada minggu sore. Asosiasi Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo mendeklarasikan aksi boykot segala jenis pelayanan jasa wisata, menyusul diberlakukannya tarif baru masuk Pulau Komodo pada Agustus 2022 ini oleh pemerintah. Selengkapnya dalam Indonesia 24 Jam. Dari video amatir yang beredar, 40 unit hunian tetap penyintas bencana gempa bumi, tsunami dan likuifaksi palu di Kelurahan Tondo, Mantikulore, Kota Palu, Serausis Tengah diterjang Airbah pada minggu sore. Banjir yang berasal dari luapan sungai Fatu Tela itu merendam wilayah tersebut selama kurang lebih satu jam. Keluarga yang tinggal di sana hanya dapat berteduh di rumahnya masing-masing. Airbah ini terjadi selain karena curah hujan tinggi, juga karena memang kawasan hunian tetap yang berada di bekas daerah aliran sungai. Induk Koperasi Pedagang Pasar pada minggu siang menilai penyaluran minyak goreng murah meski belum merata, tetapi sudah tempat sasaran. Terkendalanya penyaluran minyak goreng di beberapa daerah lantaran akses transportasi, terutama di daerah pendalaman luar Jawa dan Sumatera. Selain itu, beberapa merek minyak goreng premium sudah mulai turun harga, yang awalnya 2 liter dijual seharga Rp48.000, kini menjadi Rp35.000. Sejumlah peternak di Kabupaten Lombok Tengah nekat membuka dan melakukan aktivitas jual beli ternak di Pasar Hewan Batu Nyala, Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat pada minggu. Padahal pasar tersebut sejak 14 Mei hingga saat ini masih ditutup oleh pemerintah tempat untuk mengantisipasi penyebaran virus penyakit mulut dan kuku yang mewabah pada hewan ternak. Sejumlah pedagang mengaku nekat berjualan lantaran sudah lama tidak bisa beraktivitas. Sementara pemerintah Kabupaten Lombok Tengah belum akan membuka pasar tersebut bila wabah PMK masih terjadi. Mirisnya dari pembukaan paksa tersebut, pedugas menemukan 90% ternak yang terpapar virus PMK. Asosiasi Pelaku Pariwisata di Labuan Bajo mendeklarasikan aksi boykot segala jenis pelayanan jasa wisata di daerah tersebut. Hal ini menyusul diberlakukannya tarif masuk Pulau Komodo dan Pulau Padar mulai 1 Agustus 2022 oleh pemerintah daerah. Deklarasi ini dituangkan dalam nota bersama Lintas Asosiasi Pelaku Pariwisata yang ditandatangani oleh kurang lebih 24 asosiasi wisata di Labuan Bajo pada Sabtu. Terhitung aksi boykot ini akan dilakukan mulai tanggal 1 Agustus hingga 30 Agustus 2022. Meski demikian, Bupati Manggarai Barat Edi Stasius Ndi menegaskan pemerintah setempat menjamin keamanan dan kenyamanan wisatawan saat berkunjung atau melakukan perjalanan di wisata Labuan Bajo dan perairan Taman Nasional Komodo. Tim Liputan CNN Indonesia